Sholat itu media di mana kita asyik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa asyik dengan atasan yang manusia, apalagi ini asyik dengan Allah SWT. Sehingga kita harus malu kalau sholat tidak asyik. Kita ketemu orang yang kita hormati saja asyik, masa ini ketemu Allah Ta'ala tidak asyik. Sehingga dulu, bawaannya orang dulu itu kalau sholat, untuk tidak cepat itu harus diperintah. Dulu para nabi, para sahabat, kalau sholat itu lama-lama. Sehingga sampai nabi yang turun tangan, Wahai para sahabatku, kalau kamu jadi imam, jangan lama-lama. Karena dulu semua orang itu penikmat sholat. Sehingga untuk tidak lama itu nunggu diperintah. Kalau kamu jadi imam, jangan lama-lama. Kasihan makmumnya itu. Nah sekarang Alhamdulillah, tanpa dilarang sudah cepat semua. Ini sudah ada kemajuan. Ini sudah maju sekali. Tidak usah dilarang, sudah cepat. Dulu itu sangking asyiknya orang sholat. Untuk supaya agak cepat itu harus ada perintah dari nabi. Kalau kamu jadi imam, jangan lama-lama. Nah kita kalau sedang pas, baiklah, pas waras lah kira-kira gitu. Kalau bahasa orang pantura. Saya ini orang pantura. Jadi kalau ngomong lebih keras, lebih vulgar. Normalnya orang sholat itu tidak bisa mengakhiri. Normalnya, saya ulang lagi. Normalnya orang sholat itu tidak bisa mengakhiri. Karena ketemu, lihat yang kita cintai. Kita kalau ketemu orang yang kita hormati, yang kita cintai. Itu tidak bisa mengakhiri. Misalnya mungkin anak muda, contohnya ketemu pacar, tidak bisa mengakhiri. Kita kangen sama teman, jagung, tidak bisa mengakhiri. Karena asik. Nah ini ketemu Allah yang dipuja-puja, dipuji-puji. Kemudian cepat ingin mengakhiri. Jadi ini kita agak aneh. Makanya normalnya orang sholat itu tidak bisa mengakhiri. Dan itu normal. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar itu ditikam sama satu benda. Yang kayak pancing itu. Panah itu kan kayak pancing ya. Jadi kalau masuk cepat, tapi nariknya susah. Karena ada brendelnya. Itu tiap ditarik sakit, tiap ditarik sakit. Dan beliau bilang, nanti selasa sholat tarik. Beliau sholat, in, nyaman. Ditarik itu tidak bergerak sama sekali. Karena dia sudah istirahat bila. Sudah nyaman dengan awas. Sehingga ditarik itu tidak kerasa. Dulu di daerah sini, masih keluarga kita, masih keluarga kita semua. Ada seorang wali jadi imam mejid. Itu di PHK sama takmirnya. Karena ketika sujud, dia asik terus lama sekali. Sampai 30 menit. Sampai santrinya bilang, mbah, mbah, sampun, mbah, sampun. Setelah itu rapat dihentikan. Ditanya, kenapa mbah sujud begitu? Saya tidak bisa mengakhiri orang nikmati sujud, kemudian ingin berhenti. Nah, Syed Ali Zainal Abidin yang populer. Jujunya Rasulullah SAW. Anaknya Syed Hussein. Putranya Syed Hussein. Itu bapak saya kalau cerita. Beliau itu sebelumnya sholat itu hanya ingin dua rokaat. Setelah sholat dua rokaat. Ya Allah, sebagai hadiah nikmat saya sholat dua rokaat. Karena asik dengan engkau, saya akan syukur lagi. Sholat dua rokaat. Akhirnya ketika nikmati sholat, dia sholat lagi dua rokaat. Sampai akhirnya seribu rokaat. Itu tanpa rasa capek. Karena merasa keasikan. Masa momen seasik ini, kemudian saya tinggalkan. Ya Allah, akhirnya sholat lagi. Sehingga ada seorang wali ditanya. Kamu ingin masuk surga? Tanya. Di surga ada sholat, tidak? Tidak ada. Wah, kalau tidak ada sholat, saya tidak masuk surga. Terus dibilang, ya sholat saja. Terus dia mau masuk surga. Kalau kita akan kebalikan. Kita ini masuk surga itu sebetulnya kita ngamur sekali. Ngamurnya adalah, Urih masuk surga, tidak ada sholat lagi, tidak ada puasa lagi. Jadi ini kan, kita ini jadi makhluk yang aneh. Jadi kita ini masuk surga senang karena sudah tidak ada kewajiban apa? Sholat. Jadi ini agak aneh. Sesuatu yang menjadikan kita masuk surga, Tapi sesuatu yang kita benci setelah masuk surga. Asiklah di surga karena tidak ada sholat.